Pasal pemeriksaan petani dan kelompok tani tebu di 15 kecamatan se-Kabupaten Madiun, tim Pitsus Kejari Kabupaten Madiun, menyerahkan hasil pemeriksaan kepada tim auditor publik guna penghitungan kerugian negara atas dugaan korupsi pupuk subsidi. Tim auditor publik yang digandeng oleh tim pidana khusus Kejari Kabupaten Madiun sejak sepekan terakhir mulai melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Madiun tahun anggaran 2019. Penghitungan kerugian negara ini setelah jaksa memeriksa sekitar 200 petani sebagai saksi serta para pengurus kelompok tani di Kabupaten Madiun. Kepala Seksi Pidana Khusus Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Purning Dahunoputro mengatakan penghitungan kerugian negara diperkirakan memakan waktu dua minggu. Penghitungan kerugian negara ini dilakukan oleh auditor publik dari swasta. Setelah diketahui jumlah kerugian negara dari hasil audit tersebut, tim Pitsus langsung menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pupuk subsidi ini. Mengingat kasus ini sudah bergulir lama, sejak akhir tahun 2021 lalu. Masih dilakukan penghitungan mas, nanti mungkin kalau sudah dilakukan, nanti mungkin tim akuntan publiknya, dari kantor akuntan publik yang kita tunjuk, nanti akan melakukan pemeriksaan juga. Nah, sekitar butuh waktu berapa lama, Pak? Ya, tergantung akuntan publiknya, kan ini data-data sudah kita serahkan semua, nanti mereka yang menganalisa. Ini berarti prosesnya masih proses apa? Ya, dengan kerugian. Dengan kerugian. Sudah dilakukan penghitungan. Tidak ada nilai nominannya, baru kita tetapkan bersama. Sebelumnya, tim Pitsus telah memeriksa ratusan petani dan kelompok tani. Dari pemeriksaan ratusan orang tersebut, Jaksa menemukan banyak petani yang tidak menerima pupuk bersubsidi. Padahal nama petani tersebut masuk dalam daftar penerima pupuk bersubsidi. Tova Pradana, JTV, Madiun